Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di teknisi kampung yang mereview laptop berdasarkan kacamata teknisi oke sekarang di hadapan saya ada laptop VIO dengan seri PCG 61211 W Oke laptop ini dibekali dengan prosesor Core i5 kemudian ada VGA ati Radeon kemudian ada memori RAM 4GB kemudian ada harddisk 500GB Oke ini laptop ini sudah termasuk spek yang lumayan modern karena sudah RAM DDR3 kemudian tadi saya cek LCD nya sudah menggunakan harddisk apa ini LCD yang slim jadi sudah lumayan HD lumayan bagus terbanyakan karena DDR3 itu laptopnya masih LCD tebal kalau ini udah slim Oke kita akan lihat pada bagian body ini kebetulan disini laptopnya masih mulus bodinya masih mulus ini lumayan mulus jadi masih for it dipakai di tahun 2002 masih lumayan Oke kita akan langsung bagaimana cara membuat laptop ini menjadi lebih cepat Oke jika kalian laptop ini pengen lebih lebih cepat kalian bisa mengganti SSD pada laptop ini dengan mengganti harddisk ke SSD yaitu dengan membuka slot ini oh iya jadi kalian bisa membeli SSD itu di toko online itu seharga sekitar 300.000 untuk harddisk yang 128GB juga dan ketika kalian mengganti harddisk ini kalian bisa memasukkan harddisk yang lama ke slot ke slot DVD dengan menggunakan namanya itu namanya alatnya HDDKD jadi nanti harddisknya kalian ambil diganti dengan HDDKD oke kemudian kemudian kalian bisa juga mengganti RAM bukan mengganti mengupgrade RAM menjadi 8GB jadi slot RAM laptop ini ada dua slot jadi kalian bisa mengganti per slot itu 4GB jadi nanti kalian akan totalnya menjadi 8GB yang 4GB yang 4GB itu harganya sekitar 150 ribuan jadi ketika kalian mengganti dua-duanya menjadi 300 ribu oke sekarang pertanyaannya apakah laptop ini bisa di upgrade ke Core i7 atau dari dual core ke i5 jawabannya bisa karena eh prosesor laptop ini bisa diambil karena belum onboard nanti akan saya buka dan akan saya tunjukkan eh bagian prosesor mana yang bisa di oke oke ini udah saya buka oke prosesornya di bagian sini kalian tinggal membuka kesinya gampang sekali ini ada prosesornya ini misalkan masih dual core bisa ke Core i5 atau dari Core i5 ke Core i7 dan ketika kalian ingin menggantinya kalian harus membeli ini prosesornya prosesornya itu gen pertama atau first gen jadi misalkan mau diganti ke i7 kalian mencari di aplikasi onlinenya Core i7 gen pertama gen pertama itu masih bisa kemudian di laptop ini disini ada terdapat VGA kalian harus sering mengganti pasta ini karena VGA ini bisa menimbulkan panas yang berlebih jadi ketika dia kepanasan dia akan mematikan sendiri jadikan harus mengganti rutin pasta ini misalkan kalian memakai tiap hari laptop ini kalian harus mengganti itu minimal maksimal dua bulan sekali karena pengalaman saya laptop ini sering rusaknya di bagian VGA karena kepanasan oke begitu dan ketika kalian mengganti pasta jangan lupa ini disini kadang-kadang terdapat debu-debu yang menutupi angin yang keluar ventilasinya jadi tertutup jadi kalian harus sekali membersihkan kipasnya untuk bagian casing tipe Sony eh materialnya bagus-bagus jadi casingnya sangat awet dan awet dan mulus-mulus kuat-kuat oke begitu saja mungkin review dan cara upgrade bagaimana mempercepat terima kasih terima kasih semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang akan upgrade atau sedang mencari laptop bekas terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati